selamat menikmati tinggi agama islam pati pada pertemuan saat ini yaitu pertemuan ketiga akan dibahas tentang bilangan sub pada materi bilangan diantaranya adalah bilangan asli, bilangan cacah bilangan bulat, bilangan romawi bilangan rima, bilangan rasional dan bilangan irasional selanjutnya bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan dalam matematika konsep bilangan selama bertahun-tahun namanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol bilangan negatif bilangan rasional bilangan irasional dan bilangan kompleks prosedur prosedur-prosedur tertentu yang mengambil bilangan sebagai masukan dan menghasil bilangan lainnya sebagai keluaran disebut sebagai operasi numeris operasi yang lebih umumnya ditemukan adalah operasi binar yang mengambil dua bilangan sebagai masukan dan menghasilkan satu bilangan sebagai keluaran contoh operasi binar adalah penjumlahan pengurangan perkalian pembagian perpangkatan dan perakaran bidang matematika yang mengkaji operasi numeris disebut sebagai aritmatika untuk silsilah bilangan dapat dilihat yaitu disitu terlihat yang paling tinggi yang paling tinggi itu disebut dengan bilangan kompleks bilangan kompleks itu dibagi menjadi dua yaitu bilangan imajiner dan bilangan real pada kajian yang akan dibahas nanti itu hanya sampai kepada macam-macam bilangan real yaitu bilangan rasional dan irasional jadi ada beberapa yang tidak dibahas di dalam pembelajaran kali ini bilangan dalam penggunaan sehari-hari angka dan bilangan dan nomor seringkali disamakan secara definisi angka bilangan dan nomor merupakan tiga entitas yang berbeda angka adalah suatu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan bilangan contohnya bilangan lima dapat dilambangkan menggunakan angka hindu arab yang mungkin biasa kita lihat sekarang ini angka hindu arab seperti ini yang biasa kita tulis seperti biasa ini adalah sistem yang sistem angka yang berbasis 10 selain itu 101 pada sistem angka binar maupun menggunakan angka romawi yaitu seperti V lambang 5 1 0 V yang digunakan untuk melambangkan bilangan 5 maaf ini nolnya tidak ada bilangan 5 disebut sebagai angka jadi angka itu adalah lambangnya seperti lambang dari bilangan itu secara secara sederhananya nomor biasanya menunjuk pada satu atau lebih angka yang melambangkan sebuah bilangan bulat dalam suatu barisan bilangan-bilangan bulat yang berurutan misalnya kata nomor tiga menunjuk salah satu posisi urutan dalam barisan bilangan-bilangan yaitu 1 2 3 4 dan seterusnya kata nomor sangat terkait dengan pengertian urutan selanjutnya tentang bilangan asli dalam matematika terdapat dua kesepakatan mengenai himpunan bilangan asli yang pertama definisi menurut matematikawan tradisional yaitu himpunan bilangan bulat positif yang bukan 0 yaitu 1 2 3 4 dan seterusnya sedangkan yang kedua definisi oleh logikawan dan ilmuwan komputer adalah himpunan 0 dan bilangan bulat positif yaitu 0 1 2 3 dan seterusnya bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia bahkan beberapa penelitian menunjukkan beberapa jenis kera juga bisa menangkapnya wajar apabila bilangan asli adalah jenis pertama dari bilangan yang digunakan untuk membilang menghitung dan sebagainya sifat yang lebih dalam tentang bilangan asli termasuk kaitannya dengan bilangan prima dibelajari dalam teori bilangan untuk matematika lanjut bilangan asli dapat dipakai untuk mengurutkan dan mendefinisikan sifat hitungan suatu himpunan setiap bilangan misalnya bilangan satu adalah konsep tertangkap oleh indera manusia tetapi bersifat universal konsep bilangan yang lebih umum dan lebih luas memerlukan pembahasan yang lebih lanjut atau pembahasan yang lebih jauh bahkan kadang-kadang memerlukan kedalaman logika untuk bisa memahami dan mendefinisikannya misalnya dalam teori matematika himpunan semua bilangan rasional bisa dibangun secara bertahap diawali dari himpunan bilangan bilangan asli bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif yang bukan 0 nama lain dari bilangan ini adalah bilangan hitung atau bilangan yang bernilai positif atau bisa disebut juga dengan integer positif contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya jadi ini cara mudahnya cara sederhananya sederhananya bilangan asli adalah bilangan positif bilangan positif jadi dimulai dari 1 sampai seterusnya itu adalah bilangan asli selanjutnya bilangan cacah bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif yaitu 0 1 2 3 dengan kata lain himpunan bilangan asli ditambah 0 jadi tadi ada himpunan asli yaitu dari 1 sampai seterusnya kalau bilangan cacah tinggal ditambah angka 0 jadi bilangan cacah harus bertanda positif bilangan cacah juga merupakan bilangan bulat positif digabung dengan 0 contoh 0 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya selanjutnya bilangan bulat beberapa hal yang harus diketahui dalam bilangan bulat yaitu 1 bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif jadi terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif yang kedua sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat yaitu sifat A sifat tertutup yaitu untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B sama dengan C dengan C juga bilangan bulat yang B sifat komutatif yaitu untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A plus B sama dengan B plus A selanjutnya C sifat asosiatif untuk setiap bilangan bulat A B dan C selalu berlaku dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C D mempunyai unsur identitas untuk sembarang bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan jadi apapun yang dijumlahkan dengan 0 maka itu adalah identitas yang tadi jika A ditambah 0 itu sama dengan 0 tambah A hasilnya juga A jadi A itu menjadi identitas kalau karena ada 0 unsur identitas adalah 0 E mempunyai inverse untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A dalam kurung min A sama dengan dalam kurung min A plus A sama dengan 0 inverse dari A adalah min A sedangkan inverse dari min A adalah A inverse itu seperti kebalikannya jadi kalau A dengan min A kalau min A berarti dengan A seperti itu yang ketiga jika A dan B bilangan bulat maka berlaku A min B sama dengan A plus dalam kurung min B yang keempat operasi pengurangan pada bilangan bulat berlaku sifat tertutup yang kelima jika B dan G bilangan bulat maka P kali H sama dengan P H min P kali H sama dengan dalam kurung min P H sama dengan min P H yang C P kali min H sama dengan min dalam kurung P H sama dengan min P H selanjutnya min P kali min H sama dengan P kali H sama dengan PG jadi disini bisa dilihat bahwa kalau positif kali positif hasilnya positif kalau negatif kali positif hasilnya negatif kalau positif kali negatif hasilnya negatif tetapi kalau negatif kali negatif hasilnya adalah positif yang keenam untuk setiap PG dan R bilangan bulat berlaku sifat A tertutup terhadap operasi perkalian B komutatif yaitu B kali X sama dengan X X B C asosiatif yaitu P X X R sama dengan P X R hanya beda kurungnya saja D distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitu P X dalam kurung X R sama dengan P X ditambah P R yang E distributif perkalian terhadap pengurangan yaitu P kali dalam kurung X R sama dengan P X X P R selanjutnya ketujuh unsur identitas pada perkalian adalah 1 sehingga untuk setiap bilangan bulat P berlaku P kali 1 sama dengan 1 kali P sama dengan P yang kedelapan pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian yang kesembilan pada operasi pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup sedangkan yang kesepuluh apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut yaitu A operasi penjumlahan atau plus dan pengurangan atau min sama kuat artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu jadi mana yang lebih dahulu itulah yang yang perlu dikerjakan jadi sifatnya plus dan min itu sama kuat jadi urut-urut tanya siapa yang dulu atau yang paling di sebelah kiri yang B operasi perkalian dan pembagian sama kuat artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu untuk yang C operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terjadi dari seluruh bilangan baik negatif 0 dan positif contohnya min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 dan seterusnya selanjutnya bilangan romawi angka romawi adalah bilangan yang dipakai pada sistem penomoran yang digunakan pada zaman romawi kuno dan masih banyak digunakan sampai sekarang sistem angka romawi adalah berbeda dengan angka berbasis desimal dan simbol yang digunakan pada sistem angka romawi terdiri dari karakter dasar dan karakter kombinasi karakter dasar adalah karakter tunggal yang menyatakan suatu bilangan sedangkan karakter kombinasi adalah gabungan dari karakter dasar yang menyatakan satu bilangan setiap karakter dari angka romawi merupakan huruf kapital pada alfabet modern yang kita gunakan saat ini karakter atau simbol dasar angka romawi terdiri dari bisa dilihat seperti I itu sama dengan 1 V itu sama dengan 5 X itu sama dengan 10 L itu 50 C 100 D 500 M 1000 angka romawi yang merupakan kombinasi karakter dasar antara lain II itu sama dengan 2 II itu sama dengan 3 IV itu sama dengan 4 seterusnya bisa dilihat di gambar mana yang kelewatan ada yang kelewatan deh kelewatan 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 coil Selanjutnya tabel karakter angka dasar bilangan Romawi dapat dilihat pada gambar Itu ada I, V, X, L, C, D, M Bisa dilihat pada gambar Selanjutnya jumlah karakter angka Romawi Yaitu satu jumlah karakter angka Romawi dalam satu bilangan Sama dengan jumlah karakter Romawi setiap angka dalam bilangan tersebut Selanjutnya berbeda dengan sistem angka yang kita gunakan Angka Romawi tidak mendefinisikan angka 0 Posisi satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya Tidak mempengaruhi jumlah karakter pada angka Romawi Artinya angka 2 atau II, 20, XX, 200, CC, 2000, MM, dan seterusnya Memiliki jumlah karakter yang sama yaitu 2 karakter Contoh lainnya yaitu Angka 2003 terdiri dari 5 karakter yaitu M, M, I, 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 I 2 karakter angka 2000 yaitu M, M, dan 3 karakter angka 3 yaitu I, 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 I Angka 666 terdiri dari 6 karakter yaitu D, C, L, X, V, I 2 karakter angka 600 yaitu D, C 2 karakter untuk angka 60 yaitu L, X, dan 2 karakter untuk angka 6 yaitu V, I Angka 1250 terdiri dari 4 karakter yaitu M, C, C, L 1 karakter angka 1000 yaitu M, 2 karakter untuk angka 200 yaitu CC Dan 1 karakter angka 50 yaitu L Angka 888 terdiri dari 12 karakter yaitu D, C, 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 L, X, 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 V, I, I, I 4 karakter untuk angka 800 yaitu D, C, 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 C 4 karakter untuk angka 80 yaitu L, X, 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 X 4 karakter untuk angka 8 yaitu V, I, 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 I Selanjutnya cara penulisan angka Romawi Langkah-langkah translasi angka desimal ke Romawi adalah sebagai berikut Tulis angka desimal yang akan diubah Contohnya angka 1989 Jabarkan, yang kedua jabarkan angka desimal sebagai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya Contohnya jika 1989 Maka bisa dijabarkan menjadi 1000 ditambah 900 ditambah 80 ditambah 9 Yang ketiga Translasikan angka-angka tersebut dalam karakter simbol Romawi Contohnya 1000 ditambah 900 ditambah 80 ditambah 9 Maka bisa ditulis M ditambah CM ditambah L, X, 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 X ditambah IX Kemudian yang keempat gabungkan karakter Romawi yang telah dijumlahkan sesuai urutan Contohnya M ditambah CM ditambah L, X, 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 Y, X Itu tinggal digabungkan saja Selanjutnya tabel karakter Angka Romawi itu dari 1-100 itu bisa dilihat pada tabel yang ditampilkan Ini dari 1-100 bisa dilihat Selanjutnya contoh cara penulisan angka Romawi Berikut beberapa contoh pengubahan angka desimal ke angka Romawi 1, 7, 8 itu yaitu 70 ditambah 8 70 itu L, X, 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 Y, 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 Y digabung saja d c c c l x x vi seperti itu contoh lagi yang ke ini kita coba ambil yang ke-14 yang nomor 14 2020 berarti 2000 ditambah 20 2000 itu mm 20 itu xx berarti romawinya adalah mm xx selebihnya bisa dilihat Hai selanjutnya bilangan prima dalam matematika bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu yang faktor pembaginya adalah satu dan bilangan itu sendiri jadi disini ada titik poinnya yaitu bilangan asli yang lebih besar daripada satu jadi satu tidak ikut dan yang faktor pembaginya adalah satu dan bilangan itu sendiri satu dan bilangan itu sendiri jadi bilangan itu hanya bisa dibagi dengan satu dan dia sendiri seperti itu dua dan tiga adalah bilangan prima empat bukan bilangan prima karena empat bisa dibagi dua 10 bilangan prima 10 bilangan prima yang pertama adalah 2 3 5 7 11 13 17 19 23 dan 29 itu 10 bilangan prima pertama angka dua adalah angka satu-satunya bilangan prima yang genap jadi bilangan prima yang genap itu hanya angka dua hanya satu jika suatu bilangan yang lebih besar dari satu jika suatu bilangan yang lebih besar dari satu bukan bilangan prima maka bilangan itu disebut bilangan komposit cara paling sederhana untuk menentukan bilangan prima yang lebih kecil dari bilangan tertentu adalah dengan menggunakan saringan eros t eratosthenes ini coba bisa dilihat saringan eratosthenes ini bisa dilihat ini bilangan primanya 2 3 5 7 11 nah cara tadi itu sebenarnya seperti ini pertama kita ambil angka dua setelah itu kita cari kelipatan dari dua kita coret ini ada 12 12 16 18 20 dan seterusnya setelah itu kita kita ambil angka 3 kalau sudah kita ambil angka 3 maka kelipatan dari angka 3 kita coret berarti itu bukan bilangan prima yaitu sebenarnya 3 kelipatan 3 adalah 6 6 tadi sudah tapi sekarang 9 9 dicoret ini berapa 15 juga dicoret 18 sudah tadi ya selanjutnya ya bisa seperti itu kalau 5 ya berarti kalau 5 ya 5 diambil berarti yang coret berarti kelipatan 5 10 dan lain sebagainya itu itulah cara termudah itu cara saringan eratosthenes jadi hingga seterusnya nanti akan ditemukan suatu bilangan yang tidak tercoret itu adalah bilangan primanya bilangan primanya terbesar yang diketahui per 2013 adalah 2 pangkat 57.885.161 dikurangi 1 bilangan ini mempunyai bilangan ini mempunyai 17.425.170 dan merupakan bilangan prima yang ke-48 M atau bisa tulis dengan M 5 7 8 8 5 1 6 1 itu tadi pangkatnya demikian notasi penulisan bilangan mesin ke-48 ditemukan oleh Curtis Curtis Cooper pada 25 Januari 2013 yang merupakan profesor-profesor dari University of Central Missouri bekerja sama dengan puluhan ribu anggota lainnya dari proyek GIMS tapi tahun 2019 bilangan prima terbesar adalah 2 pangkat 82.589.933 dikurangi 1 itu yang terbaru jadi bilangan prima adalah bilangan bilangan asli yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1 atau bilangan yang memiliki 2 faktor 2 faktor dan angka 1 bukan bilangan prima contoh 2 3 5 7 11 13 17 dan seterusnya catatan angka negatif 0 dan 1 bukan termasuk bilangan komposit dan juga bukan bilangan prima hal ini disebabkan karena angka negatif karena bukan bilangan asli angka 0 karena mempunyai tak terhingga faktor dan bukan bilangan asli yang bukan bilangan asli angka 1 karena hanya mempunyai satu faktor faktor faktorisasi prima dan pohon agar faktorisasi prima adalah bilangan-bilangan prima penyusun suatu bilangan komposit untuk mencari faktorisasi prima suatu bilangan dapat menggunakan bantuan pohon faktor cara mencari faktorisasi prima suatu bilangan menggunakan pohon faktor adalah dengan membagi bilangan secara terus menerus dengan bilangan prima terkecil yang mungkin contoh bisa dilihat carilah faktor prima dari 45 yaitu 45 dibagi 3 15 15 dibagi 3 5 jadi faktorisasi prima dari 45 adalah 3 3 dan 5 untuk mencari bilangan prima harus ditentukan setiap bilangan yang dicari merupakan bilangan prima atau bukan berikut rumus untuk menentukan bilangan prima yaitu 1. tidak pernah berakhiran 0 dan 5 kecuali angka 5 2. jumlah semua digit angka tidak pernah kelipatan 3 yang ketiga angka negatif 0 dan 1 bukanlah bilangan prima yang keempat pohon faktor tidak akan bercabang selanjutnya berikutnya tentang bilangan rasional sekarang bilangan rasional bilangan rasional dan irasional merupakan 2 jenis bilangan yang merupakan bagian dari sistem bilangan real bilangan rasional adalah sistem bilangan yang merupakan himpunan himpunan dari semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 secara fundamental bilangan rasional berasal dari bahasa Inggris yaitu rasional karena bilangan ini dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan atau rasio jadi dari kata rasional yang artinya adalah rasio ahli matematika memberikan simbol Q untuk bilangan rasional selanjutnya selanjutnya bilangan 1,2 termasuk bilangan rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan berikut 1,2 itu sama dengan A per B bisa A per B nya dari 12 per 10 atau 6 per 5 yaitu bilangan bulat atasnya atau pembilangnya dan penyebutnya tidak 0 1,2 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 12 per 10 6 per 5 juga bisa ataupun bentuk pecahan lain yang memenuhi A per B dengan A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 sehingga 1,2 termasuk bilangan rasional contoh bilangan rasional bisa dilihat 0 ya 0 termasuk bilangan rasional 1,2 ya termasuk bilangan rasional 4 ya termasuk bilangan rasional 0,45 ya termasuk akar 3 akar 3 tidak termasuk bilangan rasional 30% ya 30% 30% termasuk bilangan rasional selanjutnya bilangan rasional dapat didefinisikan dapat didefinisikan untuk setiap A per B C per D dan E per F merupakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan maka berlaku sifat-sifat berikut 1 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 yang kedua tertutup yaitu terhadap operasi penjumulan dan perkalian penjumulan dan perkalian antara bilangan rasional juga menghasilkan bilangan rasional contohnya A per B ditambah C per D itu menghasilkan bilangan rasional begitu juga A per B kali C per D itu juga menghasilkan bilangan rasional yang ketiga komutatif terhadap operasi penjumulan dan perkalian penjumulan dan perkalian antar bilangan rasional mempunyai sifat komutatif yang dapat dirumuskan sebagai berikut A per B ditambah C per D itu sama dengan C per D ditambah A per B A per B kali C per D sama dengan CD per CD kali C per D kali A per B selanjutnya sifat asosiatif yaitu terhadap operasi penjumulan dan perkalian penjumulan dan perkalian antar bilangan rasional mempunyai sifat asosiatif yang dapat dirumuskan sebagai berikut A per B ditambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B plus dalam burung C per D plus E per F A per B kali C per D kali E per F sama dengan A per B kali dalam burung C per D kali E per F selanjutnya distributif yaitu rasional mempunyai sifat distributif yang dapat dirumuskan sebagai berikut A per B kali C per D ditambah E per F sama dengan A per B kali C per D ditambah A per B kali E per F selanjutnya yang keenam punya elemen identitas penjumulan dan perkalian bentuk bentuk 0 per 1 adalah elemen identitas yaitu elemen identitas penjumlahan bilangan rasional karena setiap X bilangan rasional yang dijumlahkan dengan 0 per 1 hasilnya adalah X bilangan rasional contoh A per B ditambah 0 per 1 itu sama dengan 0 per 1 ditambah A per B yaitu sama dengan A per B karena kalau di logika 0 per 1 itu ya 0 apapun yang dibagi 1 itu adalah bilangan itu sendiri jadi 0 ditambahkan dengan dengan 1 bilangan maka hasilnya identitas bilangan itu sendiri jadi A ditambah 0 ya A seperti itu selanjutnya bentuk 1 per 1 adalah elemen identitas ini berkalian bilangan rasional karena setiap X bilangan rasional yang dikalikan dengan 1 per 1 hasilnya X bilangan rasional itu sendiri jadi kalau yang ini kalau perkalian itu dengan 1 per 1 tadi kalau penjumlahan dengan 0 per 1 itu bedanya jadi sama-sama nanti akan menjadi elemen identitas makanya contohnya itu A per B dikali 1 per 1 itu sama dengan 1 per 1 kali A per B yaitu sama dengan A per B identitas bilangan tersebut yang ketujuh setiap 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 elemen punya inverse terhadap operasi penjumlahan dan perkalian setiap bilangan rasional mempunyai elemen inverse terhadap operasi penjumlahan dan perkalian sehingga setiap bilangan rasional yang dioperasikan dengan inverse menghasilkan elemen identitas bentuk min A per B adalah inverse penjumlahan untuk setiap bilangan rasional dengan rasional A per B jadi A per B itu inversenya adalah min A per B sehingga berlaku persamaan berikut A per B ditambah min A per B itu sama dengan min A per B ditambah A per B sama dengan 0 per 1 0 per 1 tadi kan bisa menjadi elemen identitas selanjutnya selanjutnya bentuk B per A adalah inverse perkalian untuk setiap bilangan rasional A per B yang tidak sama dengan 0 sehingga berlaku persamaan berikut A per B kali B per A itu sama dengan B per A kali A per B sama dengan 1 per 1 1 per 1 itu adalah elemen identitas 8 perkalian dengan 0 perkalian bilangan rasional dengan angka 0 menghasilkan angka 0 sehingga berlaku persamaan berikut A per B kali 0 per 1 itu sama dengan 0 per 1 yang ke 9 mempunyai bentuk desimal berulang nah ini salah satu contoh yang paling penting yaitu bilangan rasional mempunyai bentuk desimal berulang contoh 1 1 itu kan 1,0000 dan seterusnya berulang di sini adalah 0 nya 0 itu kan 0 dalam 1 itu kan berulang jadi 1,0 seterusnya contoh yang kedua 1 per 3 1 per 3 itu bilangan desimalnya kan 0,333 3 itu seterusnya jadi 3 nya berulang terus begitu juga dengan 12 per 11 12 per 11 itu kan hasilnya 1,090909 ini jika diteruskan maka ya 0909 terus seperti itu begitu juga dengan 13 per 3 13 per 3 itu kan 4,333 jadi 3 nya ini terus sampai tak berhujung oke selanjutnya selanjutnya adalah bilangan irasional atau irrational number bilangan irasional adalah sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 namun dapat dinyatakan dalam bentuk desimal jadi kalau rasional itu bisa dinyatakan dalam pecahan A per B tapi kalau irasional itu tidak bisa contoh bilangan irasional dan penjelasannya bisa dilihat contoh akar 2 itu kan 1,4142 nah itu kan tidak bisa dibuat A per B karena dia tidak bisa dibuat A per B maka dia adalah irasional begitu juga akar 3 akar 3 juga tidak bisa dibuat A per B beda dengan akar 4 akar 4 itu kan 2 2 itu kan bisa dibuat A per B yaitu 2 per 1 berarti akar 4 bukan bilangan irasional akar 4 adalah bilangan rasional N sama dengan P bukan N P sama dengan 3,14159 dan seterusnya P ini adalah mendekati 22 per 7 tetapi bukan ini ya P ini bukan ini hanya mendekati 22 per 7 tapi yang dimaksud dengan 3,14 ini sebenarnya tidak bisa dibuat ini dibuat A per B makanya dia disebut dengan bilangan irasional contoh E 2,71828 dan seterusnya ini juga tidak ada A per B nya makanya dia disebut bilangan irasional kalau 0,25 0,25 itu bisa dibuat A per B yaitu 1 per 4 karena dia bisa dibuat A per B maka dia bukan bilangan irasional sifat-sifat bilangan irasional secara umum bilangan irasional mempunyai sifat sebagai berikut 1 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 2 memenuhi sifat komutatif penjumlahan dan perkalian misalnya A dan B adalah bilangan irasional maka berlaku sifat komutatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian sifat komutatif penjumlahan yaitu A plus B sama dengan B plus A sedangkan sifat komutatif penjumlahan yaitu A kali B sama dengan B kali A yang ketiga memenuhi sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian misalnya A, B dan C adalah bilangan irasional maka berlaku sifat asosiatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian sifat asosiatif penjumlahan yaitu A plus B tambah C sama dengan A plus dalam kurung B plus C sedangkan sifat asosiatif perkalian yaitu A kali B kali C sebanding A kali dalam kurung B kali C yang keempat mempunyai sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan misalnya A, B, C adalah bilangan irasional maka perlu sifat distributif yaitu sifat distributif terhadap penjumlahan yaitu A kali dalam kurung B plus C itu sama dengan A dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C sedangkan sifat distributif terhadap pengurangan yaitu A kali dalam kurung B min C itu sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C yang kelima punya elemen identitas elemen identitas pada bilangan irasional sama dengan elemen identitas pada bilangan real yaitu 0 untuk operasi penjumlahan dan 1 untuk operasi perkalian contoh suatu bilangan irasional akar 2 memenuhi identitas penjumlahan yaitu kalau akar 2 ditambah 0 ya pasti akar 2 berarti 0 adalah elemen identitas dengan identitas perkalian yaitu akar 2 kali 1 sama dengan pasti akar 2 jadi bilangan irasional itu bisa sama dengan bilangan identitas pada bilangan real untuk bilangan identitasnya elemen identitasnya maksudnya yang keenam setiap elemen punya inverse inverse bilangan irasional satu bilangan dapat dihitung berdasarkan konsep pecahan perlu dicatat bentuk pecahan A per B bilangan irasional tidak memenuhi A dan B sama dengan bulat perlu diketahui suatu bilangan yang dioperasikan dengan suatu operasi dengan inversenya menghasilkan elemen identitas operasi yang digunakan contoh P adalah bilangan irasional yang dapat ditulis sebagai G N per satu ini maka inverse perkalian dari N sama adalah seper N maka inverse penjumlahan dari N adalah main N contoh akar 3 adalah bilangan irasional yang dapat ditulis dengan akar 3 per 1 maka inverse perkalian dari akar 3 adalah 1 per 3 dengan inverse penjumlahan dari akar 3 adalah main akar 3 yang ketujuh operasi perkalian dengan 0 menghasilkan 0 setiap bilangan irasional yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan angka 0 yang kedelapan tidak mempunyai bentuk desimal berulang bilangan irasional tidak membentuk pola berulang contoh akar 2 akar 2 itu 1,4 1,4 1,2 1,3,5,6 2,3,7 dan seterusnya jadi panjang banget dan tidak berujung dan yang jelas tidak mempunyai pola berulang hingga digit kedua juta pola berulang dari akar 2 belum juga ditemukan perhimpunan dilakukan oleh Robert Nemirov George Mason University and NASA Goddard Space Flight Center dan diperiksa oleh Jerry Bonnell Jerry Bonnell University Space Research Association and NASA Goddard Space Flight Center itu ya menghasilkan yang tadi jadi sampai pada digit kedua juta pola berulang dari akar 2 belum juga ditemukan yang kesembilan mempunyai bentuk akar tidak sempurna dengan hasil desimal tidak berulang bentuk akar tidak sempurna adalah bentuk akar yang menghasilkan nilai tidak bulat contoh akar 2 akar 2 1,4 dan seterusnya angka akar 3 1,7 dan seterusnya begitu juga akar 5 2,2 3,6 0,6 dan seterusnya dan ke sepuluh mempunyai sifat tidak tertutup sifat tidak tertutup pada bilangan irasional disebabkan karena operasi penjumlahan dan perkalian antara bilangan irasional dapat menghasilkan bilangan rasional contoh akar 2 kali akar 2 akar 2 itu kan bilangan irasional coba digalikan akar 2 kali akar 2 hasilnya akar 4 akar 4 itu 2 2 itu adalah hasil dari 2 itu adalah bilangan rasional maka bisa disimpulkan bahwa bilangan irasional dikalikan bilangan irasional dapat menghasilkan bilangan rasional coba contoh yang kedua akar 2 kali akar 3 akar 2 itu bilangan irasional akar 3 juga bilangan irasional jika dikalikan hasilnya akar 6 loh akar 6 akar 6 juga bilangan irasional jadi bilangan irasional dikalikan bilangan irasional bisa menghasilkan bilangan irasional lagi maka kesimpulannya adalah perkalian 2 bilangan irasional itu bisa menjadi bilangan rasional ataupun bisa menjadi bilangan irasional seperti itu terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih